Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik secara sanat maupun secara manhab Saya nanti pastikan Beberapa kitab Utamanya kitab isi yang nanti saya baca Bukan niat menggurui Tapi memang saya dan jengan ini Utamanya santri-santri Tentu saya tidak punya niat Ngandani para kiai Atau memberi tahu para kiai Tapi ini utamanya anak-anak Nanti bisa dicek Karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa Halamanya berapa Dan nisbatnya Atau korelasi dengan matab sayidina kayak apa Misalnya begini Setiap saya matab di Semarang Atau di Jakarta atau dimana saja Dan beberapa Orang kaya misalnya Non-muslim atau kaya lah Dikawal polisi atau punya Otoritas tertentu Misalnya banyak pekerja Muslim yang kerja di pabrik Cina Atau di pabrik non-muslim Itu hati saya menjadi tenang Karena wakil gubernurnya itu Gus Yassin Bukan apa-apa Karena saya akan kesulitan Kalau ketemu Allah ditanya Dimana al-islam ya'lu Karena mereka sudah kaya raya Dipimpin oleh mereka Tapi kalau saya ditanya Allah Nyatanya yang kuasa itu Cina Pabriknya besar-besar Karayawannya banyak Uangnya banyak Tetap saja di bawah Otoritas Gus Yassin Sehingga kita jawabnya itu gampang Masih al-islam ya'lu Walayul alay Begitu juga misalnya Menyangkut Bumiga Kenapa ya'ikersaw ketemu Bumiga Itu berkali-kali Ngentikan sama saya Aku itu senang damai Nah Indonesia perang Singkudusan yesaku Disalam na'u Wong istabbetah-betah Sempenting Indonesia damai Orang na'u safkuddimak Orang na'u Darah na'u Mengah Mengahlir Tentu kita tahu Dalam kaedah Jadi saya pastikan Madhabusya ini Selain punya sanat yang kowi Juga punya madhab yang kowi Ini penting saya utarakan Meskipun Anak-anak Anwar Tentu banyak Sebelum disini Mungkin mondok di beberapa pondok Yang mungkin sebagian kiainya Punya madhab yang beda Dengan madhab guru kita Emang mulai dulu Istilah fulaimah rohmah Itu gak masalah Tapi jangan sampai Kemudian kita Yang mulai zaman disini Tidak tahu Kujah madhab guru kita Maka saya berharap sekali Dan senang sekali Ketika G.H. Mohamad Naji Suka nulis Dan saya sering baca tulisannya Gus Yofur juga suka nulis Gus Kamil juga jabat Ketua DPRD Karena kalau misalnya Kita-kita ini Dek jabat Kemudian ditanya Kita-kita Misalnya santri Tahta Shaukatil Kafir Atau Tahta Shaukatil Fasek Juga kita kesulitan menjawab Setidaknya Kalau kita Tahta Shaukatil Sholeh Kita ketemu Apa itu masih bisa Menjawab Al-Islam Ya lu Walayah Jadi ini Beberapa Intisor ya Intisor Dibatih Bisehina Saya memang tidak Mempersiapkan khusus Tapi memang saya sudah lama Sekali menulis tentang itu Dan beberapa kali Saya Talakki Sifahan Dengan Mbak Mun Dengan Sehina Dengan guru kita semua Dan beberapa kali Saya tanya Yai Kenapa demikian Jadi jawabnya Pak Mun itu Terus pokoknya Kata beliau ini Sanuri him Ayatina Fil Afak Terus pernah saya tanya Itu saya ketemu di Medina Saya tanya Him itu rujuknya Sinten Ya bisa Bukankah Bukankah yang Islam Bukankah Bukankah yang Islam Ya bisa Bukankah Saya tanya lagi Ini model Mbak Karim Ini model Mbak Karim Bukankah Bukankah Ya Tuhember Ya sepoknya sepoknya Karena Masyur beliau sering Bukankah Kalau Bukankah itu Maruf Kalau merujukkan Tuhember itu Ces pelang Pakam Kalau Mbak Karim Terkenalnya sepoknya Mengkono-mengkono Dan kita tahu Beliau Murid Mbak Ziber Walidnya sendiri Juga murid Mbak Karim Selain nantinya Juga muridnya Syed Alawi Syed Yaksin Bin Isya Al-Fadim Sehingga kita punya Guyonan dalam Karangan-karangan Nolaknya Internasional Suatu saat Ada orang Sia Sama orang Sunni Itu berdebat Ini barokahnya Domernya model Mbak Karim Berdebannya itu Ayuhuma Afdal Ali dan Abu Bakar Ayuhuma Afdal Yang paling Afdal siapa? Yang satu Sunni Yang satu Si'i Kita tahu kan Kalau yang Sunni Mesti Abu Bakar Kalau yang Si'i Ali Si ulama ini pinter Karena gak mau resiko Melihat orang debat Diabnya itu Mangkanat Bintuhu Takhtar Itu semuanya keplok Padahal gak tahu Maknanya apa Karena pikirannya Orang Sunni Ya kalau maknanya Maniku wong Kanat Gengono Sopo Bintuhu Anak Bintuhu Bawa Kanjing Nabi Berarti siapa? Abu Bakar Faina Isyata Tahta Yadir Rasulullah Sallallahu alaihi Tapi perasaannya Orang Sia Itu Maniku wong Kanat Gengono Sopo Bintuhu Putrinya Nabi Kutah Tahu Anak Bintuhu Sopo Bintuhu Berarti siapa? Ali Faina Fatimah Tahta Ali Itu semuanya keplok Sama-sama gak paham Karena baru kayak Mengkono tadi Itu rujuknya kemana? Mani Kanat Bintuhu Tahta Yadir Rasulullah Kamu ngerujukkan kemana? Kalau Bintuhu Sehingga yang Sia Puas Karena dikira Bintuhu Itu siapa? Maniku wong Kanat Gengono Sopo Bintuhu Putrinya Nabi Kutah Tahu Berarti siapa? Si Hidina Ali Kalau Ahli Sunnah Maknanya Maniku wong Kanat Gengono Sopo Bintuhu Putrinya Abu Bakar Kutah Tahu Kutah Tahu Kutah Nabi Sopo Bintuhu Artinya siapa? Kanjir Nabi Berarti siapa? Ya Abu Bakar Jadi ini Penting sekali Jadi Saya memilih Madhab Madhabnya Guru kita Mbah Muntuh Bukan karena Sekedar kita Muridnya Atau ingin nyenangkan Beliau Itu Tapi Satu Tastik Yang kita siap Ketemu Dengan Madhab itu Kita tentu Tidak siap Misalnya Ditanya Allah Kayak apa Higimoni Cina Higimoni Orang-orang Fasek Muasai Perdagangan Apa-apa Dan itu Bisa membeli Jabatan Membeli Pejabat Kemudian Kita Tidak punya Kiat Supaya Mereka itu Tahtanam Supaya Mereka itu Tahtas Syaukatina Saya tidak Politik Saya tidak DPR Justru itu Saya fair Hanya membelah Secara El Kalau saya Ma'ruf Amin Mungkin Pak Duh Wakil Presiden Saya ini Ma'ruf Amin Saya benar-benar Teman sama Yang tidak Tidak jelas Tapi Justru bagus Tidak jelas Ketok Menusani Jadi Ini penting Ini Saya baca Saja Saya tunjukkan Beberapa Halaman Terutama Yang Ma'rif Ma'rif Supaya Supaya Jelas Ini Ini di kitab Ini di kitab saya Cetaan Darul Fikr Atau Cetaan Juga ada yang Cetaan DKI Ada yang Cetaan Tuhan Putra Ini saya sebut Tiga Cetakan Karena saya punya Adat Kalau kitab Induk Terutama yang Membelas Saya sampai punya Tiga Naskah Di antara yang Dikatakan Imam Muzali Dan sudah Saya cek Di syarahnya Yaitu Di ithab Karena Resiko Nyamatan Kadang Dikritik Syarah Kita tahu kan Misalnya Takrib Mengatakan Maghid Dimina Itu Sunat Kemudian Oleh Sareh Dibenarkan Kalau itu Wajib Di antara Yang dikatakan Beliau Imam Muzali Adalah Begini Ini Untuk Anak-anak Dan terutama Mak Arif Subah Di dokumen Di ikhya saya Itu Jus Jus Empat Jus Empat Alaman Satu Tiga Sembilan Tapi mungkin Kalau nanti Beda Alaman Ya Dicarilah Di babnya Ikut kita Disini ada Kalimat Ada kata-kata Ada kalam Di antaranya Beliau Mengatakan Terus Dalam Sebuah Naskah Dikatakan Kalau Kezaliman Saja Punya Satu Baking Dari Aparat Oknum Tentu Masa Kesalahan Tidak Punya Baking Dari Negara Akhirnya Nanti Kita Punya Baking Oknum Misalnya Yang Orang Soleh Tidak Punya Baking Sehingga Pertunjukan Maksiat Semudah Itu Muncul Ketika Mau Ada Pengajian Susah Karena Kita Dengan Waliul Amri Berhadap Berhadapan Barokahnya Mbah Mun Barokahnya Banyak Ulama Kita Punya Adat Tidak Berhadapan Dengan Waliul Amri Sehingga Kita Mudah Mengadakan Pengajian Bahkan Di Semua Departemen Ada Ada Medjid Di Lembaga Lembaga Kampus Besar Juga Ada Medjid Dimana Mana Ada Medjid Dan Ada Pengajian Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Punya Punya Mitra Politik Namanya Khuza'ah Kabila Khuza'ah Itu Tidak Islam Tapi Jadi Mitra Politik Rasulullah Karena Mereka Yang Memberitahu Tentang Rahasia Rahasia Kafir Mekah Itu Oleh Ibn Hajar Al-Haskolani Mongolia Di Tarak Nhi Tidak Will Kau 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 Saya ulang lagi Bahwa yang dilakukan Syekhina itu bukan sekedar Lahu manhajun syokhi Tapi memang ada sanat yang kowi Karena kita selalu berprinsip Kita di al-islam yaklu Walayulaleh Dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu Melihat Semarang orang-orang kaya non-muslim Orang-orang gak sholat punya kekuasaan Karena kaya raya Lalu ketika kita ditanya Sudahkah melakukan proyek atau program al-islam yaklu Tentu kita kebingungan Tapi kalau mereka tahta syokatina Karena kita punya gus yasin Dirembang punya gus kamil itu enak Begitu juga tentang publik Barukannya orang-orang sholah Itu punya masa yang buahnya Saya ulang lagi Barukannya orang-orang sholah punya umat yang banyak Punya masa yang banyak Mereka itu memperhitungkan kita Karena kita memperbanyak jumlah orang sholah Coba kalau jumlah orang fasek Orang dolim itu mayoritas dan militan Kita akan kesulitan Makanya Rasulullah itu Muwanti-wanti Jangan sampai kalian semua itu siapa saja orang istam itu Mankas taruh sawadha komin bahwa minum Itu barukannya Habib Syekh misalnya Kalau konser kayak gitu orang banyak Banyak kia yang punya umat banyak Itu orang fasekannya macam-macam Kamu mikir Mereka tidak punya alat presiden Saya tak berhubungan bahwa minum Tak berhubungan bahwa minum Tapi kalau kita misalnya tadi Ngajinya Sufi tapi enggak mau ilmu Sekiai para pejabat paling duit Boleh pengaruh, boleh surat Itu resikonya Sufi tanpa ilmu Itu mungkin yang sering di alam Kejelkan bahwa minum Seada khusyuan, seada jalan Itu sampean harus hafal semua Dan harus dihapalin sampai mati Itu beritahan apa Seada khusyuan, seada jalan Misalnya dalam konteks Palestina Palestina itu tentu musuhnya Israel Dan Israel itu punya kekuatan besar Didukung Amerika Kemudian Indonesia membila Palestina Bila Palestina kemudian diikuti oleh Orang-orang Eropa Dan non-Muslim Orang Eropa itu non-Muslim Lalu pertanyaannya Apakah orang Palestina Kemudian berarti mualah sama orang kafir Karena orang Palestina harus mualah sama Orang-orang apa? Eropa Apa tidak? Saya pastikan Khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu Yaitu Rasulullah punya aibah Yaitu punya teman dekat Koalisi, halif kalau dalam bahasa Arab Itu orang puza Dan itu tidak Islam Tapi tidak pernah menyembunyikan makar Atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah Selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah Padahal mereka tidak Islam Logika yang terbangun bagaimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh Bahkan ya tentu super soleh Imamu sholihin Ini di kitab Ibn Hajar al-Sekolani Di Fatul Barijus 5 Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu Atau konteks seperti itu Jadi kalau orang Eropa Kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina Artinya Israel malah absolut Karena semua dunia dukung Israel Tapi barokannya orang Palestina Orang Indonesia koalisi sama Eropa Israel tidak terlalu solid Karena tidak absolut Artinya begini dalam hukum kias Betul ini saya intisor di Seikina Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang Fasek Semua kerjanya programnya membela mereka Tapi kalau dekat bahamun, dekat kias Setidaknya diarahkan mikir ngaji Nganggu pondok tidak prop Beren Paham ya? Ini jelas ya? Datuk saya mohon sekali Mungkin Anda punya guru yang dulu Matanya beda dengan Seikina Tapi saya pastikan Saya nulis ini lama sekali Intisor di Seikina Tulisan-tulisan saya tentang Tentang beliau Dan ini saya lihat di Ikhya Di Itkhaf Jadi beliau begini itu bukan Mubtati Bukan hal yang baru Mengmut tapi guru-gurunya seperti itu Bahkan beliau sering cerita ke saya Salakuddin alayubi Ku isongalahno Pasukan salib Itu barokai kitab Ikhya Barokai kitab apa? Ikhya Karena beliau mengkaji Ikhya Pernah beliau tak tanya Apa Salakuddin alayubi itu menangi Imam Wizzali Kata beliau Menangi Pokoknya pintar Barokai ikhya Karena pernah tak isong itu Kayaknya Anda menangi Karena saya pernah juga Di masjid Salakuddin alayubi Ini saya Saya baca terus Ini yang Yang masih di Ikhya Kemudian Yang dibenarkan oleh Ikhya Dulu para nabi itu Jadi penasihat presiden Karena kalau nabi tidak mau Soalnya tidak mau Penasihatnya kalau PKI Tentu kita yakin Guru kita tidak akan seperti itu Terus ini Imam Ghazali menutup Artinya ketika nabi punya otoritas penuh Nguasai Mekah dan Medina Karena beliau orang soleh Jadinya aturan-aturan kesolehan Yaitu Kaabah harus begini Tidak boleh ada lagi orang pelanda Tidak boleh ada berhala Kalau KIK itu Nguasai negara Paling-paling ujung-ujungnya Bikin Mahatali Terus santri-santri dipikir negara Kalau ada teroris juga Tidak lagi ada intel ke pondok Pondok-pondok Karena santri Pasti NKRI harga apa? Mati Itu semuanya itu Barokai Ini penting saya utarakan Terus Kata sarahnya Litam syati umurihim ad-dinia Ketika Imam Ghazali bilang Ulama Udin Oleh kitab Itfab Saya dikatakan Salafan wa kolafan Jadi ini bukti Kalau teori itu Tidak pernah mansuk Karena beliau bilang Salafan wa kolafan Ini penting saya utarakan Karena kita punya logika Yang dua Misalnya begini Kalau berteman orang Fasek Itu kan tak sirusawadil fusak Memperbanyak jumlahnya orang Fasek Tapi kalau yang Fasek ini pejabat Kemudian orang soleh Yang tidak mau nemanin Itu berarti Tarot tum umata Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Fi eidil mubtadiah Ya kalau mubtadiah Kalau mudillah Kalau mukafir Misalnya Anda membiarkan negara Dikelola orang-orang Fasek Kemudian punya ide Bahwa pondok itu kriminal Bahwa pondok itu teror Teroris mereka yang bikin pelaturan Mereka yang punya otoritas Kita habis Ibarokannya istianya Yai Kersodekat Mika Gus Roci cucunya di PRRI Gus Kamil ketua di PRRI Tapi Yai tentu selalu Menjaga khasianat ilmu Saya itu menyaksikan betul-betul Bangkanya beliau dengan Gus Naji Ketika beliau mengarang Asyadaratul lama Sering saya disuruh baca Apa itu sekarang Ini Mbak Fadol Kawakibu lama Terkata beliau Apa itu Buktinya Anak-anakku wakil Terus lama-lama Jadi Beliau itu mewakili Minal Janiban Jadi yang negara Yang diurus Khasnya pesantren juga Diurus Jadi ini penting Saya utarakan Supaya Kamu alayakinin Bahwa kita Memilamatab sehinah itu Alayakinin Alayakinin Bukan sekedar kuldus Hidup saya itu di Jogja Ketemu orang macam-macam Kadang ditanya Ditanya Kenapa Guru Anda ikut P3 Terus tak tanya Kenapa Anda tanya Terus Terus Kalau KIAI politik Itu kan jelek Terus Kata saya gini Ya biarin aja negara Yang politik Orang-orang yang Beragama Ya jangan hati negara rusak Ya sudah Bira KIAI juga Ada yang kerasa apa Politik Jadi memang Sebagian pertanyaan itu Memang harus dijawab Dengan pertanyaan Karena ini penting Saya itu dulu pernah Saya itu punya kenangan Terbaik di Jogja Itu pernah diparani Seorang yang pakar komunis Bukan sekedar Pakarnya Itu jam setengah lima Saya masih ingat Tanya gini Sama Pak Pak Baha Kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa Nanti saya mau Islam Terus saya bilang gini Ini ngajak pinter Atau ngajak obrok Kata saya Kata dia Ya ngajak pinter Terus tanyaannya Kira-kira Kira-kira yang jadi sebab Jadi faktor Itu sesuatu yang wujud Apa yang nihil Yang nihilism Atau yang adamia Kalau dalam bahasa Ya dimana-mana Sebab itu harus punya Eksistensi Harus wujud Nah ya Anggap saja Tuhan itu penyebab Alam ini Jadi makanya Kalau zaman kita ngaji Tuhan itu siapa Lihat Singwajibil Masa alam yang wujud ini Disebabkan oleh adamia Sesuatu yang gak ada Menciptakan yang ada Itu ngajak gendeng Mungkin ngajak waras Terus dia bilang Ya ngajak gendeng Bapak Berarti Tuhan itu itu ya 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 itu Tuhan Dia kata saya gitu Jadi sebetulnya kita Ilmu kita Saya itu ngaji jamul jamek Sama abu Ilmu kita itu cukup Kalau dalam ilmu mantep Kan gitu Al-alam mutawahir Waqullu mutawahir Hadis Labudhamim Muhtis Nah soal penamaan Allah Itu dari syariat Kita hanya sampai Bahwa alam ini Harus disebabkan Suatu yang wujud Masa suatu yang wujud Disebabkan suatu yang ada Makanya kita diajari Siapa itu Adalah Wajibil wujud Nah wajibil wujud Itu oleh syariat Disebut Allah SWT Akhirnya dia nerima Mulai dulu Kalau QI bilang Allah begitu Kan selesai katanya Akhirnya dia Islam Maksudnya Islam Islam lagi Apa gak tau saya Mungkin kecilnya pernah Apa Islam Nah Bahamun itu Termasuk orang yang Punya kemampuan itu Punya kemampuan seperti itu Olah pikir Makanya ketika Imam Shafi'i Saya sering diceritakan Imam Shafi'i ketika Ngaji sama Imam Malik Imam Malik itu gak hidupnya mewah Setelah ngaji Imam Malik Ngaji Muhammad bin Hassan Asebani di Irak Itu hidupnya lebih mewah lagi Imam Malik mewah itu Muhammad bin Hassan Lebih mewah Imam Shafi'i mulai kau Ini gimana ulama kok Itu kalau Ngitung uang Ngitung emas Kalau dulu Dinar itu di meja Jadi kalau santinya Mau salam template Ya sungkan Karena Emasnya banyak Itu malah Sekali lagi Imam Malik sudah mewah Ini malah lebih mewah Terus mulai tanya Ajib ta min hadih Kamu Kamu aneh dengan ulama Seperti ini Eh min hadih khalah Iya katanya Ya kalau kamu gak terima Ulama kaya Tak kasihkan orang fasek Dan dipakai Ke fasekan Jangan nanti malah dipakai Masih ya Ya sudah berarti Ulama kaya Bulim yang salang Sebenarnya itu Imam Shafi'i itu Rubah cara berpikir Ini penting Sehingga Saya menyaksikan betul Ya iya Karena saya punya Sanat banyak Karena bapak saya Itu ya Ya muridnya Ya temannya Pak D saya Ya muridnya Temannya Karena beli-beli itu Yang jen murid Sama Mbak Sibir Jadi si Mbak Sahal Juga sebelum wafat Sering ketemu saya Kalau cerita Mbak Sibir Jadi kita punya Insya Allah Punya sanat yang baik Mbaknya jenian harus bangga Jadi muridnya Saya hini lagi Apa Memlis Sayyid Umar Hafidh Kalau muji Mbak Mun Sumbul Langit Karena beliau Yang menangi Sayyid Alawi Saya bisa tafsir Seperti ini Barukannya Mbak Mun Karena Mbak Mun itu Tidak pernah Tidak menjadikan Ulumul Quran Mulai saya ngaji Di MGS Faitul Khobir Sampai di Pondok Karena beliau Muridnya Sayyid Alawi Sayyid Alawi itu Ahli tafsir Termasuk yang bikin Khashiyah Faitul Khobir Terus juga punya murid Syekhabib Salim Asyatiri Yang ngarang Al-Fawa Ilmu tafsir Itu dekat sekali Dengan Sayyid Alam Dan kita punya Sanat Ali Karena setelah Mbak Mun Langsung Sayyid Siapa? Sayyid Alam Makanya saya Dengan semua Harus ikut bersyukur Tapi saya mohon Mencintai Kiyah Itu yang benar-benar Karena Bayina Kul ini ala Bayina timur Robi Sehingga Semuanya ini Umatnya Rasulullah Sehingga Mbak Mun Mau ngurusi orang Yang macam-macam Jangan kamu Mengklasifikasi Orang itu kok diurusi Orang itu kok diurusi Itu makam sampai Mungkin kalau air Tidak dua kolah Kena najis Ikut apa? Makamnya Mbak Mun Sudah lautan Kenapa-apa saja Sudah ada najis Kira-kira gitu Ya kira-kira gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam.